Terima kasih telah menonton Yang dirilis pada tahun 2020 Film ini menceritakan sebuah kelompok kecil tentara Soviet Yang berusaha mencapai rekan mereka sendiri setelah lolos dari pengepungan Nazi Dalam film, mereka tiba-tiba terjebak dalam pertempuran yang tidak seimbang dengan unit khusus Wegmark Tersatu pun dari orang-orang pemberani ini terlahir sebagai pahlawan Dalam pertempuran, mereka dibantu oleh hantu merah Mitos dari film Hantu Merah adalah tentang seorang pahlawan tunggal yang menghabiskan tentara Nazi satu persatu Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil humblem Ini dia alur filmnya The Red Ghost Di awal film diperlihatkan sebuah trak mengangkut tentara Jerman Beserta dua tawanan yang merupakan sepasang suami istri Mereka berdua mengaku berprofesi sebagai aktor untuk menghibur para tentara yang terluka Karena hal itu, sang komandan Jerman ini ingin melihat keduanya bermain teater Sang istri khawatir karena para tentara Jerman pasti akan menebak mereka berdua Tapi sang suami tetap memenuhi permintaan sang komandan karena ia yakin setelah ia menunjukkan kemampuannya mereka akan dibebaskan Nampak sang komandan tidak puas dengan penampilan teater sang aktor Sehingga menyiapkan dua pasukan untuk menembak pria ini Tapi saat komandan memberi aba-aba Mereka para fasis mati tertembak satu persatu oleh seorang pria yang dijuluki si hantu merah Pada tahun 1941, Jerman menerobos pertahanan Soviet di barat Pazma Dalam peristiwa ini, sebanyak 400 ribu jiwa meninggal, 500 ribu hilang, dan 85 ribu berhasil melarikan diri Mereka yang berhasil melarikan diri akan mencari rekan senegaranya untuk melakukan perlawanan terhadap Nazi Di suatu tempat di dekat kota Medin, dua dari kelompok yaitu Dead dan juga Kostya Menemukan seorang pria membeku di tengah salju dengan kondisi hampir mati kedinginan Dan membawa pria tersebut ke kelompok mereka Mereka pun melanjutkan perjalanan Dan tibalah mereka di sebuah gedung tak berpenghuni untuk peristirahat Mereka menghabiskan malam dengan berbincang dan berandai-andai jika mereka merdeka nanti Namun ternyata salah satu rekan bernama Kolia harus mengembuskan nafas terakhirnya Pihak Jerman mengevakuasi para jenajah yang tewas ditembak oleh hantu merah Ternyata dalam kurun dua bulan sudah ada 61 tentara mati tertembak Dan pihaknya sudah menduga bahwa mereka mati tertembak oleh penembak Jitu Tunggal Saat kelompok ini beristirahat, pria hampir mati yang dijuluki S mengambil senapan milik Sersan Karena bosan, ia ingin menukar senapan milik Sersan dengan sebatang rokok Mereka lalu pergi melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan seorang teman Dad Yang akan membantu kelompok ini Sembari Kostya dan Sersan memeriksa pemukiman itu Partisan lain memantau dari kejauhan Setelah keadaan aman, kelompok ini masuk ke rumah yang menyediakan beberapa makanan serta vodka Tapi Kostya melarang untuk meminum atau memakan apapun di sana Karena sebelumnya banyak bagian dari mereka yang mati karena keracunan Yang ternyata ini adalah sebuah perangkap dari para fasis untuk para partisan Saat Dad dan Lieutenant mencari teman yang akan membantunya Tapi yang mereka temukan, teman Dad sudah tak bernyawa Kelompok ini pun tetap mencari bala bantuan Vera yang sedang hamil di perintah untuk beristirahat ditemani oleh Sersan Tadi duga para tentara Jerman datang ke pemukiman itu Yang ternyata sebelumnya sudah menjadi tempat singgah tentara Jerman untuk beristirahat Vera yang ditinggal oleh kelompoknya terlihat sangat panik Ia pun bersembunyi di sebuah peti pakaian Sedangkan Sersan menyusul teman-temannya untuk memberitahu kedatangan tentara Jerman Saat salah satu tentara Jerman tengah asik bermain bersama seekor babi yang ia dapatkan sebagai hadiah Karena terlalu berisik, sang komandan Brown keluar dan menembak babi tersebut untuk dijadikan santapan Di tempat lain, sembari menyiapkan strategi untuk menolong Vera Dad bercerita tentang hantu merah yang sangat populer di kalangan partisan dan juga tentara Jerman S yang baru mendengar hal tersebut pun sangat terkejut dan kagum atas kehebatan si hantu merah Membunuh seratus tentara Jerman seorang sendiri Seorang tentara Jerman bernama Gunther sedari awal sudah curiga dengan peti yang selalu mengeluarkan suara-suara Dan untuk kedua kalinya, karena penasaran, ia pun membuka peti tersebut Gerak krik Gunther pun dicurigai oleh komandan Akhirnya Vera ditemukan dengan keadaan ketuban yang sudah pecah Gunther sebenarnya ingin membantu Vera Tapi identitas Vera terkuah saat Klein menemukan atribut tentara Rusia yang ia sembunyikan Gunther pun mendapat perintah dari Klein untuk menghabisi Vera Tapi teman-teman partisan tidak akan membiarkan itu terjadi Mereka secara sembunyi-sembunyi menyerang tentara Jerman yang melakukan penjagaan di barisan depan Di saat yang tepat, si hantu merah pun datang menembak gantung Saat itulah kerusuhan pun mulai terjadi Serangan demi serangan dilancarkan para partisan untuk menyelamatkan Vera Hingga satu persatu tentara Jerman tewas tertembak Sang komandan Jerman yang sedang sauna pun lari dengan keadaan tanpa busana untuk menyelamatkan diri Saat kedua pihak bersih tegang, si S memberanikan diri melawan tentara Jerman Lieutenant pun berusaha melindungi hantu merah yang akan memasuki bannya Tapi ternyata, Klein pun kabur Namun dia jatuh tersanding batu dan pura-pura mati Singkat cerita, komandan Brown berhasil melarikan diri tanpa satu pun tentara Jerman yang tersisa Kecuali Klein yang terjatuh dan mengalami cedera di wajahnya Ia pun pergi saat semua partisan sedang menyantap makanan dan mengatur strategi di dalam rumah Saat mereka tengah sibuk dengan rencana perpindahan mereka Perut Vera mengalami kontraksi yang amat hebat Di tempat lain, si komandan yang berhasil kabur Lari dengan sebuah senapan dan mendatangi bala bantuan yang datang ke pedesaan tersebut Vera dibantu oleh Dad untuk melahirkan bayinya Setelah hampir kehabisan tenaga, akhirnya Vera pun berhasil melahirkan seorang putra Setelah sempat tak sadarkan diri, akhirnya hantu merah pun terbangun Para partisan ini pun bersiap untuk bertempur kembali melawan tentara Jerman yang semakin menekat Dan membawa sebuah artileri Hingga membuat pihak Jerman dengan mudah menghancurkan pemukiman ini Para partisan dibuat kocar kacir karena tak sanggup melawan serangan yang datang bertubi-tubi Tapi akhirnya satu persatu tentara Jerman yang mendekat berhasil dilumpuhkan Si komandan pun meminta kolonel untuk memberinya kesempatan membalas serangan para partisan Setelah memberi izin, kolonel turun memerintah langsung para tentara artileri untuk menyerang Tapi si hantu merah tak membiarkan itu terjadi Hantu merah berhasil menembak dua penembak artileri Dan menyerang kolonel dengan sebuah granat Akhirnya komandan yang memerintah langsung penyerangan tersebut Para tentara Jerman perlahan mendekati pemukiman Tentu saja para partisan tidak membiarkan itu terjadi Saat tentara Jerman ini mendekat Tak bisa dipungkiri tentara Jerman sulit untuk dilumpuhkan Sehingga satu persatu para partisan berhasil dikalahkan Es dan Vera yang bersembunyi di dalam rumah pun mendapat serangan bahkan lebih dekat Habak bubut antara Es dan prajurit Jerman pun terjadi Vera yang tak tinggal diam mencoba menyelamatkan Es Tapi sayangnya karena kondisinya yang masih lemah Vera tak bisa mengalahkan prajurit Jerman Karena pengaruh minuman keras Sersa nekat keluar dan menyerang para pasis secara membabi buta Tapi sayangnya ia tertembak oleh komandan Brown Saat melihat Lieutenant tewas terkena bom Molotov bersama tentara Jerman Komandan pun dibuat melongo saat melihat hantu merah yang datang maampiri dirinya Ketegangan pun mulai terjadi Komandan berhasil dilumpuhkan oleh hantu merah Tapi sayangnya Klein yang masih hidup menembak hantu merah dan tewas seketika Tapi tak lama Kostya muncul dan menembak Klein Berbulan-bulan para tentara Jerman datang ke pemukiman di mana aktor di awal film tinggal Para pasis ini menanyakan keberadaan hantu merah Dan mengancam bagi siapa saja yang berani menyembunyikan keberadaannya Maka mereka akan mendapatkan hukuman Sang aktor yang menjadi sasaran pun mengatakan sesuatu dengan apa yang ia lihat mengenai hantu merah Mereka dibuat kebingungan dengan perkataan si aktor Komandan pun memerintah anak buahnya untuk menembak sang aktor Namun pada akhirnya Hal sama terulang kembali Para pasis ini mendapat serangan tembakan yang entah dari mana serangan itu berasal Seperti mati satu tumbuh seribu Para hantu merah ini terlahir kembali Film ini didedikasikan kepada tentara yang tidak dikenal Kepada mereka yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk tanah air mereka Ura! Tamat! Oke sekian alur cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye!